drop it channel YouTube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti kejuara dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel Oke baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya karena disini mimin mempunyai kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Bilar yang mana salah satunya kabar dari teh Yuli soal Lesti kejuara ada juga kabar dari indosier soal leslar dan Abang L serta ada juga kabar yang akan mimin sampaikan soal kabar trending list di kejuara siang ini ya serta masih banyak lagi kabar-kabar yang akan mimin sampaikan di siang hari ini spesial untuk sahabat leslar semua ya seperti apa nih kabar dan informasi selengkapnya tonton dan simak videonya sampai habis ya Oke baiklah para sahabat leslar untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kabar pertama datang dari unggahan leslar entertainment ini soal Abang L dan juga Papa Bilar yang mana dalam unggahan tersebut mengatakan Wah Abang L ketawanya sumringah sekali di Singapura artinya harus sering-sering diajak jalan-jalan nih sama Papa Bi dan Bunda jalan-jalan lesli Masya Allah ya Abang L happy banget ya sahabat tentunya dalam unggahan leslar entertainment ini banjir komentar yang mengatakan bahagia ya Bang Masya Allah Abang L ganteng banget bahagia dan ceria banget ya nak Masya Allah next halan-halan ke Bali Bang ya Masya Allah luar biasa semoga rezekinya melimpah ya lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya lambeturah nih sahabat leslar yang mana acara ultanya Papa Bilar kemarin masuk akun lambeturah ya berita yang selalu online nih ya lesi kejur dan Rizky Bilar masuk dalam akun tersebut dan kita lihat nih ada unggahan ya sahabat leslar dari Irsyadid yaitu sang produser lesi kejur dan disini mengatakan broadly present sekali seumur hidup lesi kejur dan congratulations untuk lesi kejur dan Masya Allah ya kita lihat foto-foto di unggahannya Bapak Irsyadid tersebut yang mana dalam unggahannya tersebut langsung dibanjir komentar ya salah satunya mengatakan Masya Allah keren banget mf-nya loh Mas Irsyad Alhamdulillah ini kedua kali ya gara proyek idol aku Bismillah mohon doanya Mas kita Lesi Lovers dan Lesla Lovers lagi berjuang streaming terus ya semangat untuk Lesla Lovers kabar berikutnya nih ada unggahan dari Ibu Harusiwi Ahmad nih dua hari lagi ya acara Dangdut Akademi 5 akan segera dimulai nih ya di tanggal 18 Juli yang akan tayang setiap hari di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ya di sini ada eh tayangan eh dari Bunda Lesi dan Wa Irfan Hakim yang saat gendong abang Eli sahabat tentunya nih banjir komentar di unggahan ini yang mengatakan yey enggak sabar aduh enggak sabar kangen nyalain TV lagi komentar lain juga mengatakan Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu ya kita akhirnya melihat Bunda Lesi lagi ngejuri di Dangdut Akademi lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Bang Ari Lobster yang mengunggah postingan ya tim dari dibalik layar ya sekali seumur hidup seperti yang dituliskan dalam caption Bang Ari Lobster mengatakan Bismillah tim dibalik layar sekali seumur hidup Lesler Entertainment dan juga 3D Entertainment nih sahabat Masya Allah luar biasa ya kompak selalu semangat selalu untuk tim dibalik layar sekali seumur hidup amin ya semoga sukses selalu oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya kita lihat unggahan dari minigold.co.id dan Lesler Entertainment ya sahabat Lesler soal launching minigold Lesler series ya melalui distributor atau reseller terdekat di wilayah kalian ya sahabat Lesler ayo koleksi minigold Lesler series 0,0,5 gram mulai harga 85 ribuan sudah bisa kamu dapatkan dengan mudah loh Masya Allah ya Lesler menjadi brand ambasador dari minigold ya sahabat Lesler sukses selalu untuk Lesler tentunya oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya kita lihat unggahan dari akun Instagramnya fashion Rizky Bilar yang mengunggah postingan fashion dari Papa Bilar tadi malam di acara Lesler Store ya sahabat Lesler di tiktoknya Papa Bilar disini untuk harga jaket yang dipakai oleh Papa Bilar dari Fendi ini harganya mencapai 25.217.000 rupiah dan sedangkan untuk sepatu Papa Bilar dari Gucci ini harganya mencapai 14.327.000 rupiah Masya Allah luar biasa nih ya dan kita lihat nih untuk harga jam Rolex hadiah kado dari sang istri tercinta ya sahabat Lesler nih di up oleh akun Instagramnya fashion Rizky Bilar yang mana harganya sungguh fantastis sekali ya harganya mencapai 243.000.000 rupiah wow Masya Allah the best deh pokoknya untuk Bunda Lesti Kejora ya sahabat Lesler yang mana dalam unggahan ini pun ada komentar yang mengatakan Masya Allah dapat pesta mewah ada bintang tamu idola Papa Bilar dapat hadiah mahal lagi sukses terus untuk kalian dan berkah terus rezekinya amin Masya Allah ya serta ada juga komentar lain yang mengatakan yaitu datangnya dari akun Instagram Elsa Rizal Fazam mengatakan Masya Allah semoga Rizky anak-anak baik makin Allah luaskan begitu pun Rizky keluarga kita semua semoga dilapangkan dan barokah amin ya robal alamin ya dan disini ada info update soal lagu Lesti Kejora sekali seumur hidup yang mana sudah mencapai 959.000 kali ditonton selama 20 jam yang lalu ya dan berada di posisi 9 di trending untuk musik Masya Allah semangat streaming terus untuk sahabat ya serta kita lihat juga nih ada unggahan dari Rokidot Pasca yang mengatakan semoga lagu ini bisa menjadi inspirasi bagi setiap pasangan sekali seumur hidup tulis Bang Rokidot Pasca ya bersama Lesti Kejora nih Masya Allah ya tak hanya Bang Rokidot Pasca disini juga ada Teh Yuli Maulida ya atau Teh Yuli ya nih disini iya memberikan ucapan congratulations untuk lagu baru Lesti Kejora sekali seumur hidup diunggahan Teh Yuli ini mengatakan congratulations at Lesti Kejora buat single terbarunya semoga secepatnya konser ya amin Masya Allah doa yang luar biasa dari Teh Yuli untuk si cantik Lesti Kejora ya dan tentunya kita selalu mengaminkan doa yang baik untuk kesayangan kita idola kita Lesti Kejora dan tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di siang hari ini tetap stay tune di Lestlar Channel ya sahabat karena disini Mimin akan selalu memberikan informasi terupdate soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh